Halo Mami-Mami semuanya, apa kabar? Semoga semua yang nonton Youtube ini selalu diberkati oleh kesehatan Puji Tuhan ya, udah mau ganti tahun Tapi sampai sekarang kita masih dipelihara kesehatannya sama Tuhan Anak-anak kita juga dikasih sehat terus Asik kita juga dikasih lancar terus Terima kasih banget sama Tuhan Karena Tuhan sangat luar biasa memelihara kita Nah, hari ini kita juga dikasih sehat terus Ini aku mau bahas Mungkin ini ada beberapa ya Kayak Mami-Mami yang sedikit terganggu dengan kalimat ini gitu ya Karena jujur aja dulu waktu aku awal-awal nyusuin pun Aku juga masih belum ngerti gitu loh Dan aku merasa kayak, oh ternyata karena ini ya gitu Jadi apa sih yang karena ininya tuh apa sih? Jadi itu gini Apakah bener kalau pipi bayi itu berintis-berintis Bintik-bintik, merah-merah Ada butiran-butiran itu di sekitar pipi itu Itu karena kena asik Bener atau enggak sih sebenarnya? Nah, kalau menurut kalian gimana? Bener atau enggak? Jadi sebetulnya kenapa bisa keluar berintis-berintis itu Itu memang bener karena asik Tapi karena asiknya ini yang ada Karena asik yang alergi Gimana ya bahasanya? Karena asik yang mengandung makanan yang baby ini alergi Jadi gini, kalau misalnya baby kita enggak alergi Itu kena asik juga enggak apa-apa Enggak ada masalah sama sekali Tapi kalau baby alergi dengan salah satu makanan kita Nah, makanan kita kan keluar nih lewat asik Itu nyentuh ke kulit mereka Itu kesedot sama mereka Sebetulnya itu yang bikin alerginya Jadi, bukan cuma serta-merta asinya itu yang nempel di pipi Tapi karena baby itu minum Asi yang baby itu ada intolerans sama makanan kita di dalam asi ini tadi Contohnya itu kayak Marvel Jadi Marvel itu kan punya atopik Aku awalnya itu enggak ngerti Kalau Marvel itu punya atopik gitu ya Dulu masih enggak ngerti lah gitu-gitu Jadi, waktu itu Marvel itu sering banget tuh Merah-merah di sini Itu mertua aku udah sering ngomel-ngomelin susu aku bilang Itu kalau habis nyusuin tuh harus jilap Kalau enggak gitu nanti jadi bintik-bintik merah-merah semua gitu Tapi semakin lama aku lihat Itu tuh dari cuma kecil ya, mam Awalnya tuh cuma kecil di sini Terus jadi kecil di sini Terus akhirnya tuh jadi besar sampai segini-segini, mam Sampai aku tuh perhatiin Aku kan enggak pernah nyusuin sambil tidur Aku kalau nyusuin tuh pasti sambil duduk gitu loh Dan asik aku tuh enggak pernah sampai meluber-meluber ke pipi-pipinya Dia apalagi sampai pipi atas Gimana caranya kalau kita nenekin gini ya Kan kepala kita mulutnya pasti otomatis di bawah Gimana asiknya bisa meluber sampai ke atas Gak mungkin dong asiknya nenek naik ke atas Kecuali dengan posisi tiduran mungkin ketetesan oke lah Tapi kan aku posisi neneknya selalu kepala anak aku tuh di paling atas gitu Lebih tinggi posisi kepala anak aku Gimana kok bisa merah-merahnya sampai sini gitu Dan waktu aku bawa ke dokter Ternyata dokter bilang Ini ada alergi sama makanan mamahnya gitu Jadi bukan karena itu kena asik Ya bener mungkin kena asik juga bisa Tapi karena asiknya ini ada makanan yang sebabin alergi itu tadi loh Kayak gitu Dan itu aku dikasih salep memang Terus sama aku disuruh puasa makanan gitu Memang ketika aku puasa makanan Memang bintik-bintiknya tuh juga hilang gitu Tapi memang waktu itu kan lebih cepat hilangnya Karena dibantu dengan salep ya gitu Tapi sebetulnya ketika kayak Terus aku waktu udah berhenti salepnya Aku coba beneran aku coba Kalau aku gak pake salep ini Tapi aku jaga makanku Makanan yang gak bikin Marvel alergi Terus pipinya kena asik Masih bintik-bintik gak? Ternyata enggak gitu Jadi bintik-bintiknya itu karena itu tadi Karena di dalam asik kita Baby tuh ada alergi sama salah satu makanan kita Yang terkandung di asik kita gitu loh mamah Jadi itu yang sebabin baby tuh jadi bintik-bintik Jadi bukan karena sekedar cuma kena asik ya Bukan cuma karena itu gitu Toh kalau pun Marvel pas aku lagi puasa Aku lagi diet makanan yang bikin dia alergi Dan itu asik kena pipinya dia Dia juga gak apa-apa Gak ada masalah Malah asik aku dipake mandi sama dia Itu gak ada masalah gitu Cuma kalau memang aku makan Makanan yang bikin dia alergi Even itu gak kena ke pipi dia Tetep dia akan keluar bintik-bintiknya Seperti itu Jadi Itu mitos Kalau misal ada yang ngomong Itu pipinya harus dilap Supaya gak bintik-bintik Itu gak bener gitu Karena yang bener adalah Itu karena baby alergi dengan salah satu makanan kita Apa yang kita makan itu akan dikeluarkan lewat asik Nah itulah yang sebabin si baby ini jadi alergi gitu Jadi gimana kalau baby keluar bintik-bintik di pipinya Ya kita harus tau dulu Apa sih makanan yang bikin si anak kita ini alergi gitu Biasanya yang pertama itu Dari produk turunan susu sapi Sama telur Ya Produk turunan susu sapi ini banyak Kayak misal kita makan cookies Kita makan roti gitu Itu kebanyakan itu pasti ada butternya Ada menteganya Ada susunya Kayak gitu Jadi Kita harus perhatiin juga Walaupun itu cuma snack-snack kecil gitu Nah Kalian tau gak? Cheeky Itu pun mengandung susu Nah ini Aku baru taunya gara-gara dulu Karena Marvel tuh banyak sekali alerginya Jadi aku mau makan snack pun tuh Aku sampe perhatiin Ini produk mengandung apa aja ya Jadi Cheeky pun tuh ada yang mengandung susu Kayak gitu Jadi itu kalian harus bener-bener perhatiin Seperti itu Terus Kalau misalnya dari produk turunan susu sapi Gak bisa Telur Ternyata masih tetep Kalian udah puasa ini ternyata masih tetep ya Berarti kalian harus mencoba untuk puasa yang lain-lainnya juga Dan itu bisa kalian lakukan Misalnya Hari ini Sampai 4 hari ke depan Aku makan makanan yang sama terus Jadi misalnya hari ini aku makan Sayur bayam gitu ya Yaudah Aku cuma makan sayur bayam Dalam sehari Misalnya Tapi aku butuh protein Yaudah Aku coba makan sayur bayam sama sapi Kayak gitu ya Yaudah Selama 4 hari ke depan Aku cuma makan sayur bayam sama sapi Kita lihat Kalau ternyata sayur bayam sama sapi ini Ternyata masih alergi Kita coba ganti nih Sayur bayam Misalnya sama daging ayam Oh ternyata gak apa-apa Oh berarti mungkin dia alerginya sama sapinya Di tadi gitu Atau Biasanya juga bisa dari bahan masakan kita loh Bahan masakan kita tuh kadang secara gak kita sadarin Kayak dulu mertua aku tuh paling suka Pake ebi Jadi Dia tuh bener-bener masakin aku Itu daging babi Manfel tuh tapi cuma bisa makan sapi sama babi Masakin aku daging babi Tapi dia lupa Dia reflect kan Kalau masak tuh selalu dikasih ebi yang banyak Supaya lebih sedap Lebih gurih Jadi dikasih ebi yang banyak Dan Manfel alergi Sampai aku heran Kenapa Manfel makan babinya Mama ini alergi gitu Ternyata Di babi itu ada Ebinya itu tadi Ada udang keringnya udang kecil-kecil kayak gitu Jadi Cek juga komposisi bumbu-bumbunya Makanya Kalau untuk mama-mama yang mau diet Selama proses menyusui Diet alergi ini tadi Sebisa mungkin Hindari makan di luar dulu Karena kalau makan di luar Kita lebih susah untuk kontrolnya Kita susah lah Kalau mau request ke orang yang masak Nanti jangan pake ini Jangan pake ini Itu susah lah Jadi Sebisa mungkin Makan di rumah dulu Untuk kalian sampe tau nih Kira-kira anak alergi apa aja Dan kalau misal Kalian udah tau Alerginya apa Ketika makan di luar kan itu lebih mudah Karena kita bisa pilih menu Yang anak memang tidak alergi Begitu Jadi bukan berarti Pipi merah itu karena Ketonyol-tonyal asih itu bukan Tapi karena Baby ada sensitif Sama makanan kita Yang terkandung di dalam asih tersebut Nah itulah tadi maksud saya Baby sensitif terhadap Makanan yang terkandung Dalam asih kita Begitu Semoga info ini bisa membantu Dan semoga gak banyak Mami-mami yang akhirnya kayak Merasa Maksudnya sih karena asih Maksudnya gini-gini Karena kita udah tau kan Penyebabnya apa Dan untuk salemnya Dikasih apa Intinya gini Kalau misal anak kita ada atopic Itu Usahakan kulitnya Jangan sampai kering Karena kalau kulitnya Semakin kering Semakin besar Kemungkinan dia Atopicnya bisa Semakin parah Seperti itu Jadi kondisikan kulit baby Kulit anak kita Terus lembab Dan kalau bisa sih Gunakan produk-produk yang natural Seperti itu Oke sekian hari ini Thank you banget semuanya Semoga informasi ini Bisa berguna Buat kalian semua Bye-bye